Karena ternyata di kota Semarang itu kita punya potensi yang luar biasa yaitu ketua parkur Indonesia itu orang Semarang, uang Semarang. Nah, acara pagi hari ini adalah sebuah contoh bagaimana kemudian konsep bergerak bersama ini penting untuk bisa membuat lompatan-lompatan pembangunan di saat pemerintah kemudian lagi tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Sehingga diurusnya oke, duitnya terbatas apalagi pandemi COVID. Maka peluang dari Mari Mas, Pak Arianto Halim waktu itu untuk melakukan Ciasar segera kita tangkap. Pemerintah punya tanah, Mas Arianto Halim punya calengan yang banyak saat pandemi bukannya berkurang calenganya tambah banyak jadi kemudian ya sudah Mas oke, apa idenya? Saya punya kenalan teman-teman parkur. Nah, Pak Arianto Halim bilang gitu Mas Ali. Kemarin mereka lakian itu bingung kalau kita fasilitasi bagaimana. Wah, luar biasa. Jadi Alhamdulillah kemudian setelah beberapa bulan jadilah tempat ini dan insya Allah bisa segera dipergunakan oleh kawan-kawan parkur. Di pengawasan pembangunan taman parkur ini juga oleh Mas Aldi dan teman-teman. Artinya kita yakin bahwa penggunaan taman ini nanti akan maksimal sekali untuk mengarahkan energi anak-anak muda kota Semarang yang mungkin masih, mungkin aktivitasnya belum terlalu positif, bisa diarahkan ke sungguhan. Ini sebuah tantangan yang luar biasa sekali. Kalau mau kendel ya salah satunya ini. Jadi, saya senang sekali kami dari Mari Mas sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1995 di kota Semarang. Kami juga banyak difasilitasi oleh pemerintah kota Semarang. Kami bisa memberikan sumbang sih kepada kota Semarang. Dan saya berharap dengan adanya taman ini, mudah-mudahan langkah kami, langkah kecil kami ini, akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain di kota Semarang yang merasa memiliki kota Semarang. Dan yang pengen kota Semarang maju. Jadi, inilah langkah awal bagaimana swasta dan pemerintah bisa bersih bekerja sama untuk kebaikan seluruh masyarakat kota Semarang. Semoga Semarang semakin hebat. Terima kasih telah menonton!